Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Sovin di pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karya sastra dongeng. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum nih apa sih dongeng itu? Oke, kita langsung bahas ya. Nah, di sini Kak Sovin sudah menyediakan sebuah gambar. Dimana di dalam gambar ini terdapat dua hewan, yakni hewan kelinci dan juga kura-kura. Nah, kira-kira apakah kalian sudah tahu belum nih dongeng tentang kelinci dan kura-kura? Kalau belum, yuk kita simak video berikut ini ya. Terima kasih telah menonton! 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 All the animals came down to see them run! All the animals came down to see them run! The lagging tortoise very slowly crawled along Since the hare so quickly sped He had by now run far ahead Oh yes, the tortoise very slowly crawled along Fast and slow, fast and slow Who will win? Let's watch them go Down the road, around the tree Who will win? Just wait and see The speedy hare felt very sure that he would win The speedy hare felt very sure that he would win Since he thought he couldn't lose He laid right down to take the snooze Oh yes, the hare felt very sure that he would win He would win! The little tortoise kept on inching down the road The little tortoise kept on inching down the road He passed by the sleeping hare Who kept on snoring unaware Where oh yes, the tortoise kept on inching down the road Fast and slow, fast and slow Who will win? Let's watch them go Down the road, around the tree Who will win? Just wait and see The determined tortoise nearly reached the finish line The determined tortoise nearly reached the finish line The sleepy hare woke up and ran as fast as speedy The hare hare, oh yes, the tortoise nearly reached the finish line Noooo! Yes, it's true that slow and steady wins the race Yes, it's true that slow and steady wins the race Oh yes, the hare was very fast But even so he came in last Oh yes, it's true that slow and steady wins the race The plausible outcomes Okay, Udah nonton ya video yang tadi? Seru Ap A Nggak? Oke, Nah, sekarang kita akan membahas tentang Dongeng Apa sih definisi dari dongeng itu? Nah, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau disebut juga cerita fiktif. Di mana dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Oleh karenanya, dapat dikatakan juga bahwa dongeng merupakan suatu warisan dari nonek moyang kita, secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. Meskipun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut, masih perlu kita pertanyakan. Dongeng biasanya tercipta karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, di dalam dongeng terdapat beberapa unsur nih, adik-adik. Nah, unsur-unsurnya berjumlah enam. Apa saja ya? Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide dalam sebuah dongeng. Yang kedua adalah latar, merupakan runtutan peristiwa, maaf, latar merupakan keterangan tentang suasana, waktu, dan ruang saat terjadinya peristiwa. Alur. Alur merupakan runtutan peristiwa yang terjadi dalam sebuah dongeng. Dan yang keempat adalah tokoh, yang mana merupakan pelaku yang ada di dalam cerita dongeng. Dan yang kelima adalah penokohan, adalah penampilan dan watak dari masing-masing tokoh yang ada di dalam sebuah dongeng. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah amanat, atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu dia keenam unsur di dalam dongeng. Yang pertama ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, dan amanat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat tokoh dalam dongeng. Terdapat dua sifat-sifat tokoh di dalam dongeng. Apa saja ya, kira-kira? Nah, yang pertama adalah tokoh utama. Nah, di dalam tokoh utama terdapat dua jenis lagi nih, dua jenis sifat tokoh utama, yakni sifat antagonis dan juga protagonis. Di mana sifat antagonis itu adalah sifat yang jahat, yang negatif. Sedangkan protagonis adalah kebalikan dari sifat antagonis, yakni sifat yang baik atau positif. Nah, tokoh utama memiliki peran penting dalam sebuah dongeng. Kenapa demikian? Karena tokoh utama menjadi peran utama yang berperan sebagai penentu alur cerita. Begitu ya, adik-adik. Kemudian yang kedua adalah tokoh penengah. Nah, tokoh penengah berperan sebagai penengah di antara tokoh utama yang bersifat antagonis dan protagonis. Sehingga tokoh penengah sifatnya belum tentu jahat dan belum tentu baik, adik-adik. Kenapa demikian? Karena biasanya tokoh ini diandalkan oleh tokoh antagonis maupun protagonis. Untuk apa, Kak? Untuk dimintai pendapat, nasihat, dan bantuan. Tokoh penengah juga disebut sebagai tritagonis, ya adik-adik. Nah, selanjutnya biasanya di dalam dongeng itu terdapat pesan moral. Apa sih pesan moral itu? Nah, pesan moral adalah pesan yang berisikan amanat atau nasihat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, biasanya tentang bagaimana seseorang harus hidup dan bertindak dalam kehidupannya. Nah, selain itu, pengertian dari pesan moral adalah pesan yang disampaikan seorang tokoh di dalam cerita. Disampaikannya secara tersirat maupun tersurat. Maksud tersirat itu penyampaiannya tidak secara langsung. Jadi, bisa di dalam dialog, bisa terjadi di dalam sebuah peristiwa di dalam dongeng. Jadi, pesannya itu harus kita cerna. Begitu. Kalau yang tersurat, itu sudah jelas dibicarakan oleh tokohnya. Langsung disampaikan bahwa misalnya kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh jail kepada teman karena itu perbuatan yang tidak baik. Begitu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa jenis dongeng. Di sini ada enam. Nah, yang pertama adalah cerita fabel. Cerita fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang binatang. Di mana, di dalam fabel, binatang menjadi tokoh yang digambarkan seperti manusia. Contohnya, seperti cerita fabel kancil mencuri timun, dan kura-kura dan kelinci yang sudah kalian lihat di awal video tadi, burung gagak yang cerdik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, jenis dongeng yang kedua adalah cerita jenaka. Nah, cerita jenaka merupakan jenis dongeng yang dapat membuat orang tertawa, karena ceritanya yang sangat lucu. Contohnya adalah si kabayan. Nah, yang ketiga adalah cerita legenda. Merupakan dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya sebuah tempat. Contohnya, legenda danau Toba, tangkuban perahu, asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada mitos. Mitos merupakan jenis dongeng yang berhubungan dengan suatu kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, jenis dongeng ini biasanya berhubungan dengan makhluk halus, dewa-dewi, atau hal-hal gaib. Contohnya adalah nyirorokidul, nyiborong, dan sebagainya. Kemudian, jenis yang kelima adalah cerita sage. Jenis dongeng ini tidak begitu terkenal di kalangan masyarakat, jika dibandingkan dengan cerita legenda dan cerita fabel. Mungkin karena jenis dongeng ini mengandung usur sejarah yang telah bercampur dengan cerita fantasi rakyat. Contohnya, Dutur Tinular, Banji Laras, Calon Arang, dan semacamnya. Nah, yang terakhir atau yang keenam, jenis dongeng adalah cerita parabel. Jenis dongeng ini juga kurang populer nih adik-adik di kalangan masyarakat. Karena cerita parabel berisi tentang unsur pendidikan dan keagamaan. Contohnya adalah Damarulan dan Sepasang Selok Putih. Oke, kita udah selesai nih teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ya ketika diskusi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah! Terima kasih sudah menonton!